assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mesenery disang rival kita balik lagi ya kita akan mengupdate sekitaran area luar Jakarta International Stadium di video kali ini kita akan fokus untuk melihat kondisi proyek tol Harbor Roadway atau area luarnya Jakarta International Stadium nah jadi ini yang mengarah ke pos satu Tanjung Priuk atau topok satu pelebohan Tanjung Priuk ya atau yang mengarah ke terminal Tanjung Priuk dan sebaliknya yang mengarah ke JIS ataupun yang mengarah ke Ancol tepat di sampingnya terdapat proyek tol Harbor 2 yang sedang dalam proses pengerjaan dan terlihat di area bawah untuk fondasi sudah banyak yang dilakukan pengecoran atau sudah dicor sebagai nantinya untuk cakar ayam dan ada juga beberapa area yang sedang dalam proses pembobokan ya jadi setelah dilakukan pengecoran maka atas sedikit dibobok lalu dipasang pembesian lalu dipasang tiang ya tiang beton contohnya seperti yang ada di bawah ini Hai nah disini juga terlihat ada alat berat yang diangkut menggunakan kruk ya alat berat kecil nah ini adalah jembatan solobone atau jembatan pintu air solobone ya jadi ini terdekatan dengan pintu air solobone jadi ini untuk mengontrol air yang ada di sekitaran Tanjung Priuk nanti kita juga akan terbang sampai area zona timur laut Jakarta International Stadium nah jadi video ini diambil pada hari Kamis tanggal 23 Mei tahun 2024 tepatnya di siang hari kita bisa melihat kondisinya untuk lalu lintas ramai dan lancar dan terlihat untuk yang di sebelah kiri sedang dalam proses Hai perakitan untuk Hai pirehead betonnya atau dudukan dari girder prikes beton dan sebagian sebagian tiang-tiang beton ataupun tiang pilarnya sudah banyak yang selesai dicor nah ini adalah tol bertingkat ya jadi nanti untuk melewati tol yang ada jadi posisi tol ini tol seperti ini lebih tinggi dari tol yang lama tetapi hanya sedikit setelah itu posisi tingginya akan sama seperti tol yang lama ya Nah ini adalah KSB atau HPPO ya hunian para pekerja operasional Jakarta Internasional Stadium tepat di area luarnya terdapat pengerjaan proyek tiang tol Harboro 2 Hai tepat di atas perintasan real kereta Hai Nah sekarang kita akan melihat sebentar kondisi lapangan latih 1 dan 2 Jakarta Internasional Stadium nah yang akan kita melihat kondisi lapangan latih 2 yang sepertinya sedang dalam penebalan garis lapangan menggunakan cat ya Hai ini para pekerja nya sedang menebalkan garis area lapangan latih 2 ya kita bisa melihat Hai jadi untuk lapangan latih ini proses pertumbuhan rumputnya sangat cepat Hai walaupun sering digunakan oleh para penyewa ya atau sering disewakan namun untuk pertumbuhannya sangat cepat Hai jadi ada hari-hari tertentu yang diistirahatkan untuk rumput agar tumbuh kembali ya contoh dari hari Kamis sampai Sabtu ya atau minggu Hai digunakan untuk Hai atau disewakan ya dan Senin sampai Rabu diistirahatkan namun walaupun diistirahatkan sebentar Hai pertumbuhan rumput ini sangat cepat Hai dan cepat tumbuh tunas baru jadi yang kuning-kuning ini langsung ketutup ya atau segera tertutup dengan tumbuhnya tunas-tunas baru Hai nah ini area dari atau halaman dari Jakarta International Stadium Hai jadi kita doakan untuk proyek-proyek yang di area luar Jakarta International Stadium ini cepat diselesaikannya jika belum ada yang dikerjakan segera dikerjakan contohnya yaitu Hai stasiun kereta realistrik jis mudah-mudahan dikerjakan kembali ya karena sudah beberapa minggu ini untuk stasiun kereta realistriknya belum ada progress ada belum ada kemajuan ya masih sama seperti yang kemarin Hai jadi kita doakan terus agar pembangunan-pembangunan di area luar Jakarta International Stadium ini dapat berjalan dengan lancar tidak ada kendala dan tidak ada halangan Hai kita dukung terus agar Hai proyek menuju jis ya atau akses-akses menuju jis menuju jis berjalan dengan lancar Oke segini review dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton hai 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 selamat menikmati selamat menikmati